Intro Bicara soal pertanian tidak melulu tentang komoditi yang sudah banyak ditanam seperti padi, sayuran altikultura, kopi, karet, dan sawit Namun ada komoditi yang sangat dilirik macanegara yakni porang Sekretaris Asosiasi Petani Porang, Sumsel Aprian Gunawan mengatakan Permintaan ekspor porang terbilang tinggi di luar negeri Seperti negara-negara Asia Bahankan saat ini negara di Eropa juga menjadikan porang untuk bahan pangan dan jumlah produk lainnya Dehal pertanian porang dengan potensi tinggi bisa menjadikan salah satu pilihan petani Untuk meningkatkan tarap hidup petani karena hasil panen porang Cukup menjadikan dengan persentase kegagalan yang kecil Masalah lainnya yakni porang biasa terkena serangan jamur pada bagian pangkal batangnya Namun jumlahnya pun hanya berkisar 15 hingga 20% Itu sudah paling banyak Sementara itu, Ivan Akbar, petani porang di Deda Keraman, Kecamatan Mulakulu, Kabupaten Lahat mengatakan Dia bersama rekannya, Jiker Armansyah, memperkenalkan porang di Kecamatan Mulakulu Hingga kini sudah ada 20 orang petani porang Bahkan Ivan, potensi panen porang bisa mencapai 80 ton dalam 1 hektare lahan Dan apabila dibiarkan selama 3-5 musim, umbin porang akan terus bertambah besar Pada disampaikan Jiker Mansyah, petani porang di desa Sukananti, Kecamatan Mulakulu Yang mengaku tergabung dalam asosiasi petani porang Sumsel Sehingga bisa mendapatkan pengalaman dari para petani lainnya Dengan setah dibanding ke kebun petani di daerah lain Pada periwalan porang, potensinya karena kita kualitas ekspor aman ya Bisa hubungi saya di asosiasi, itu sudah kita coba tahun kemarin panen banyak di loku selatan Kita untuk sejauh ini, untuk Sumsel sendiri, sudah produksi berapa ton kira-kira untuk porang? Kalau untuk Sumsel sendiri, tahun kemarin lebih dari 128 ton Karena campur dari pagar alam, lahat dan linggau juga Ada juga di organ hilir, itu lebih dari 200 ton lebih tahun kemarin Kalau untuk kebutuhannya sendiri, bagaimana Pak? Kalau untuk kebutuhan kita masih membutuhkan sangat banyak orang ini Karena kita ekspornya bisa sampai Kita anggap dulu, itu kita nanam 1 hektare 1 hektare itu dari bibit 200 kg Nah, kita tanam, jadi luasan lahan 1 hektare itu jadi jumlah bibitnya 40 ribu Jadi kita tanam berkalah itu sampai 2 musim Atau 2 musim itu kisaran bulannya setahun 8 bulan Nah, jadi untuk hasil, estimasi hasil dari kita tanam 2 musim itu Kita kalikan 2 kg Jadi kalau kita tanam 40 ribu x 2 kg Itu jumlahnya 80 ton Nah, tergantung harganya Nah, kalau harganya kira-kira dianggap saja di angka 5 ribu Jadi 80 x 5 ribu Jadi kita dapat laba kotor 400 juta Jadi, dan